Pemirsa ribuan warga di Lombok Tengah atusias mengikuti gerakan pangan murah di alun-alun Tastura, Kota Praya. Warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Ribuan warga mendatangi alun-alun Tastura, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis. Sejak pagi, mereka mengantri untuk bisa mendapatkan beras murah dengan harga Rp10.200 per kilogram. Kegiatan bertajuk gerakan pangan murah ini digelar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kesamatan. Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan 10 ton beras murah dari bulok dan setiap orang diberi jatah masing-masing 5 kilogram. Pemerintah tidak hanya menyediakan beras murah, sejumlah kebutuhan pokok lain juga ada dalam kegiatan ini. Namun, khusus untuk mendapatkan beras murah, warga harus memiliki kupon. Harganya kalau beras? Kalau harganya Rp10.200, kan? Kalau yang ini Rp15.000. Di pasar, harganya Rp17.000, ini Rp15.000. Jadi ini kupon itu sesuai dengan Rp15.000, yang Rp10.000, bagi Rp15.000, bagi Rp15.000. Antusiasma yang tinggi dari masyarakat menunjukkan bahwa program ini sangat dibutuhkan. Gerakan pangan murah ini sengaja digelar untuk membantu masyarakat dalam menghadapi inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Muhammad Awaludin, BTV, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat